It's Moji Hai, good morning Mojibadi Ya, Mojibadi kabar kurang baik datang dari back Manchester United, yaitu Luke Shaw Ia dipastikan akan menunda comeback-nya lebih lama lagi Pasalnya cedera sang back kembali kumat Sang back mengalami cedera sejak awal tahun kemarin dan menepi dari skuad MU Tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Syara Saprilia Dan inilah Moji Sports lengkapnya Di berita pertama kita untuk hari ini ada dari tim besar Liga Inggris Arsenal Yang baru saja memperpanjang kontrak pemain andalannya, yaitu Jorginho Ya, sang wonderkid Real Madrid, yaitu Vinicius Junior Digadang-gadang akan menjadi kandidat kemenangan Ballon d'Or Namun sang pemain enggan menenggapi dan lebih fokus kepada Real Madrid dan Brazil Demi meraih gelar juara lagi Dan selanjutnya sejumlah pertandingan oleh kedua semifinal UEFA Europa League 2023-2024 telah berlangsung kemarin malam Dan berikut kami sajikan rangkuman hasil pertandingannya untuk Anda Lagi-lagi-lagi dan lagi, Bayern Leverkusen masih belum merasakan kekalahan Leverkusen memperpanjang rekor tak terkalahkan terpanjang di Eropa Usai menahan imbang AS Roma dan bersiap melaju ke partai final Liga Eropa 2023-2024 Ya, tugas seorang pelatih sangatlah penting dalam sebuah pertandingan Para pelatih asal Italia yang berkuasa di kaca Eropa Membawa klubnya lolos ke partai final Ingin tahu siapa saja mereka? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda Ya, Hakim Ziyeh menemukan menit bermain dan top performance-nya di Galatasaray Pemain yang berstatus pinjaman dari klub Chelsea ini ingin tetap bertahan di Galatasaray Tim kuda hitam dari Italia, Atalanta diam-diam memiliki peluang beraih Piala Treble Winner Asuhan Gian Piero Gasperini ini memegang dua laga final Coppa Italia dan juga final Liga Eropa Ya, semua jemani jangan lawatkan PLM Mobile Proliga 2024 putaran pertama pekan ketiga seri Palembang Hari ini mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Bagian Barat Live dan juga eksklusif hanya di Moji dan juga di video Dan Moji Badi, saya masih punya banyak berita olahraga terupdate lainnya Coba di Moji Sport, jadi jangan kemana-mana dulu ya Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Moji Sport bersama saya, Shanas Aprilia Moji Badi, ASEAN Klub Championship kembali bergulir pada musim 2024-2025 Turnamen ini akan diikuti oleh dua tim dari Indonesia, yakni ada Borneo FC dan juga PSM Makassar Marejemen PSS Sleman saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kompetisi Liga 1 musim 2024-2025 Dan tidak tanggung-tanggung mereka telah memasang target yang sangat jelas untuk musim depan Ya, sejumlah klub terus mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Liga 1 musim depan PSS Semarang memilih memaksimalkan uji tanding termasuk mengikuti turnamen internasional Moji Badi, jangan lawatkan PLA Mobile Pro Liga 2024 putaran pertama pekan ketiga seri Palembang Hari ini mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Bagian Barat Alaf dan juga eksklusif, Hajari Moji dan juga di video Dan Moji Badi, kami masih memiliki informasi dari Dunia Foli Moji Sport, segera kembali Ya, kembali lagi di Moji Sport bersama saya Shanas Aprilia Moji Badi, pertandingan PLA Mobile Pro Liga 2024 pekan ketiga putaran pertama di Palembang Yang telah mulai berlangsung kemarin Berikut kami sajikan hasil pertandingannya untuk Anda Hari kedua PLA Mobile Pro Liga 2024 putaran pertama seri Palembang Dibuka pertandingan dari sektor putri antara Petro Kimia Pupuk Indonesia menghadapi Living Mandiri Pertandingan yang berlangsung sengit karena kedua tim belum pernah meraih kemenangan Dan akhirnya Petro Kimia Pupuk Indonesia berhasil mendapatkan kemenangan pertama Setelah mengalahkan Living Mandiri dengan skor 3-0 Di pertandingan kedua PLA Mobile Pro Liga 2024 kemarin Bin akhirnya menemukan ritme permainannya Mereka berhasil mengalahkan Pertamina Enduro dengan skor 0-3 Dan hasil ini merupakan hasil positif bagi Bin untuk terus berjuang menuju Final Four Julukan tim kuda hitam untuk Bang Sumselbabel memang pantas disematkan Karena di pertandingan kemarin Bang Sumselbabel berhasil mengalahkan Pertamina Pertamax dengan skor 1-3 Armin menjadi salah satu kunci kemenangan dari Bang Sumselbabel Dan dengan hasil ini membuat Bang Sumselbabel bisa bersaing di papan atas kelasmen PLA Mobile Pro Liga 2024 Dan Mojibadi tetap menyaksikan pertandingan seru dari PLA Mobile Pro Liga 2024 Putaran pertama yang masih akan berlangsung di Gor PSCC Palembang Pertandingan pertama hari ini akan dibuka dengan dari Sektor Putra Antara Bayangkara Presisi yang akan melawan Sukun Badak pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat Lalu pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ada pertandingan dari Sektor Putri Popsi Popol 1 yang akan melawan Living Mandiri Dan ditutup dengan pertandingan dari Sektor Putra antara Stinbir menghadapi Garuda Jaya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat Dan semua pertandingan disiarkan secara langsung dan juga eksklusif hanya di Moji dan juga video Dan jangan sampai kalian melewatkan keseruan dari semua pertandingan PLA Mobile Pro Liga 2024 Tentunya hanya di Moji Untuk Moji Badi yang ketinggalan keseruan dari PLA Mobile Pro Liga 2024 Kalian bisa cek highlightnya di Youtube kita di Moji.Social Dan selanjutnya kompetisi bola voli antar negara paling elit di dunia Volleyball Nations League atau VNL 2024 Akan berlangsung pada 15 Mei hingga 1 Juli 2024 Sehubungan dengan hal tersebut berikut susunan nama Kapten Tim Top 5 juara VNL Putri 2023 yang akan tampil di ajang kompetisi VNL Putri 2024 Yes, Moji Badi jangan lewatkan PLA Mobile Pro Liga 2024 putaran pertama pekan ketiga seri Palembang Hari ini mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Bagian Barat Live dan juga eksklusif hanya di Moji dan juga di video Dan Moji Badi saya masih punya banyak berita olahraga terupdate lainnya Tetap di Moji Sport Yes, terima kasih Anda masih bersama saya Syara Saprilia dalam Moji Sport Pada playoff NBA Dallas Mavericks menyambahkan seri semifinal wilayah barat mereka dengan Oklahoma City Thunder Menjadi satu sama Dan di laga lain setelah Boston mendominasi game satu atas Cleveland Cavaliers Membalikan keadaan di game dua Menyambahkan kedudukan menjadi satu-satu Yes, untuk Moji Badi pencipta Muay Thai Pekan ini One Fight Night akan menampilkan laga antara Mongkol Keu dan juga Iti Pertarungan ini akan menjadi ajang balas dendam Mongkol Keu terhadap Iti sejak November lalu Dan selanjutnya pada babak pertama turnamen Italia terbuka Iga Swiatek menang mudah atas petenis kualifikasi Bernarda Pera Sementara itu Paula Bardosa dan juga Rafael Nadal Berjuang keras tundukan lawannya dengan tiga set panjang Pada balapan MotoGP sesi latihan satu di sirkuit Le Mans, Prancis Para pembalap secara bergantian menduduki posisi satu Pada akhirnya Jorge Martin tercatat sebagai yang tercepat Ya, Moji Badi saksikan pertandingan seru PLM Mobile Proliga 2024 Antara Bayangkara Presisi versus Sukun Badak Hari ini mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Bagaian Barat Dan dilanjutkan Popsivo Poluan melawan Livin Mandiri pukul 15.45 Serta ada juga Stin Bin menghadapi Garuda Jaya pukul 18.30 waktu Indonesia Bagaian Barat Semuanya live dan juga eksklusif hanya di Boji dan juga di video Yes, Moji Badi nantikan juga pertandingan volleyball Nations League Mulai 15 Mei 2024 hingga 1 Juli 2024 Live dan juga eksklusif hanya di Moji dan juga di video Dan Moji Badi jangan lupa untuk follow akun media sosial Moji Sports Di Instagram at Moji Sports Underscore Facebook si Moji Sports dan juga TikTok at Moji Underscore Sports Untuk mendapatkan informasi olahraga pilihan lainnya Dan Moji Badi semua berita olahraga terupdate Sudah kami sajikan semua khusus untuk Anda Waktunya saya Syana Saprilia Pamit undur diri sampai jumpa di Moji Sports selanjutnya Hajar Moji seru banget and happy weekend It's Moji It's Moji It's Moji Terima kasih.